Bocor, inilah sosok striker asing baru milik Persib Bandung. Persib Bandung bakal melakukan perkenalan skuad kepada publik pada hari ini, Sabtu, tanggal 17 bulan 3 tahun 2018, di Graha Persib, Jalan Sulajana, Kota Bandung. Pada perkenalan nanti, tim kebanggaan Boboto itu juga akan sekaligus memperkenalkan striker asing barunya. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Kuswara Estaryono mengatakan saat ini sang pemain tengah dalam perjalanan menuju Kota Bandung dan bakal tiba malam ini. Nanti ada pemain asing, tapi ini masih kita tunggu, mungkin gitu sudah sampai Bandung nanti kita sampaikan, ujar Kuswara, seperti dikutip dari Liputan6.com, tanggal 17 bulan 3 tahun 2018. Dia masih aktif bermain, ini pemain yang intinya siap tempur. Bahkan pelatih menyampaikan akan dicoba lawan Arema FC, sambungnya. Teka-teki mengenai siapa sosok striker asing baru milik Persib tampaknya telah bocor karena di media sosial telah beredar foto yang menunjukkan seorang lelaki warga negara asing memakai jersi Persib Bandung. Berikut adalah fotonya seperti yang didapatkan dari akun Twitter at RaihanRafiana04. Jika melihat dari foto tersebut, besar kemungkinan sosok itu adalah seorang Jonathan Bauman. Bauman sendiri adalah sosok penyerang asing yang direkomendasikan oleh pelatih Persib kepada manajemen untuk mengisi lini depan tim Pangeran Biru. Namun ambisi pelatih asal Argentina itu sempat terkendala lantaran stiker berusia 26 tahun itu masih terikat kontrak dengan salah satu kontestan Liga Yunani, AOK Kerkira. Namun, kendala itu seketika sirna lantaran Bauman kemudian memutus kontraknya bersama AOK Kerkira. Langkah itu diambil penyerang asal Argentina tersebut lantaran Liga Yunani kini telah diberhentikan oleh pihak penyelenggara akibat konflik yang terjadi di Liga tersebut pada beberapa waktu yang lalu. Ya, semoga Jonathan Bauman mampu menunjukkan ketajamannya bersama Persib Bandung di gelaran Liga 1 musim 2018 ini. Semoga pula, ia mampu membawa tim Pangeran Biru menjadi kampiun Liga 1 2018. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.